Pemilu tahun 2024 berjalan lancar dan berlangsung damai, jemaah dari salah satu organisasi Islam menggelar istigosa di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Istigosa untuk pemilu damai juga digelar di Kabupaten Pidi, Aceh. Jemaah dari organisasi Islam Nahdlatul Awliya menggelar doa bersama atau istigosa di Stadion Madya Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Istigosa dipimpin Ketua Umum Nahdlatul Awliya, Kei Haji Seh Khatibul Umam Wiranmu. Para jemaah berdoa secara bersama-sama untuk memohon keutuhan bangsa serta negara Indonesia jelang pemilu tahun 2024 dan meminta pemilu berjalan lancar dan berlangsung damai. Tujuannya adalah satu-satunya itu mendoakan bangsa Indonesia, negara Indonesia, agar tetap diberikan hidayah, selamat pemimpinnya, bangsanya. Dan tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia, jemaah Toriko memang berwajiban untuk memberikan sumbangan yang kita bisa lakukan adalah doa bersama yang dalam tradisi Islam disebut istigosa. Sementara Ketua Umum PBNU periode 2010-2021, Kei Haji Said Akhil Sirot, yang juga hadir dalam kegiatan istigosa menjelaskan, istigosa merupakan salah satu jalan mempersatukan bangsa Indonesia. Tanpa ada istigosa gini, kita malah khawatir politik akan menjadi pemecah belah di antara kita. Jadi dengan istigosa berdoa bersama ini, insya Allah silakan pemilu, silakan pilpres, bangsa terbesar. Jemaah Majelis Ta'lim Sirul Moptadin Aceh juga menggelar zikir dan doa atau istigosa di gedung PCC Kabupaten Pidi Aceh. Para jemaah yang umumnya kaum ibu-ibu hadir dari berbagai daerah di Aceh untuk mendoakan pemilu 2024 berjalan lancar dan berlangsung damai, tidak saling fitnah atau mencaci dalam bersaing. Ulama karismatik Aceh, Tengku Nuru Zahri Yahya atau Walid Nu dan Walid Nangro Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, turut berbawa bersama-sama jemaah dan para pejabat Aceh. Don Vito Samarta dan Mukhtar Rudi Nyakob melaporkan dari Jakarta dan Kabupaten Pidi Aceh.